Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Penulis biografi Biaya Haji Ilyasur Tiat Dan bergabung di sedang di lokasi Di Cipasung Santri yang juga ketua GCNU Karawang Kang Uyan dan Kang Aji Ibin Sebelum kita mulai ngobrol Mari kita baca fatihah untuk para mahasis Di pasun Semoga Kita semua mendapat keberkahan Dan Bisa mengikuti beja Beliau beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kenapa Dua yang Jaring Anda Tuhan Trahi Orang luar yang memotret Jaya Jiria Sikafiat dan kemudian menjadi Buku Hajiman Kira-kira Apa ya temuan Yang menarik dari Jaya Jiria Kalau saya orang luar kan Taunya beliau Ditutakun dan Kita beliau adalah seorang Yang tidak organisasi Yang mumpuni Dengan jabatan yang banyak Saya mencoba mengingat-ingat Kapan pertama kali saya melihat Saya ingat Waktu itu saya masuk Di sekolah Sanawiya Di pesantren Kerapyak Barat Tahun 1984 1986 Mungkin sekarang tahun 1985 Tiap tahun Waktu itu ada Hawil Jaya Jiria Dan Selama saya di sana Mubaliknya selalu tetap Yaitu ketika Mambun nah tetapi untuk doa itu selalu kia Ilyas melihat kipasun bahkan kia Ilyas itu menempat di sebuah rumah kalau ke Jogja beliau disitu tinggalnya dihubungan dengan kipasun dan katek ini sangat dekat maka tidak heran kalau kia Ilyas mengatakan bahwa kia Ilyas itu adalah guru saya dua hal yang saya ingat ketika beliau berdoa beliau memberikan sambutan singkat ada pengantar itu mengutip Ya Ulu Medin dan beliau di tengah-tengah berdoa itu menangis tapi bukan di setting gitu kan kalau sekarang ini ada tengah-tengah doa menangis itu kayak settingan gitu ya 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 betul pusuknya Iya nah kemudian pengalaman mengesankan kedua saya tentang beliau adalah pada rapat akbar di Senayang di parkir Timur Senayan 1 Maret 1992 dia waktu itu sudah menjadi pejabat pelaksana RORIS AM PBNU di hadapan 500.000 nah dingin beliau memberikan sambutan itu seperti pengajian jadi beliau itu tidak terpengaruh oleh jemaah sedikit atau banyak satu orang dua tiga apa yang beliau sampaikan gaya bahasa tutur bahasanya tidak ada acting yang natural sekali itu saya buktikan ketika saya mulai meneliti untuk menulis buku aja dengan Cipasun pada tahun 2005 Hai di sebelum saya sawan itu beliau baru saja menerima rompongan Bupati Hai Bupati Tasik Hai kemudian saya masuk Hai pakaian beliau subuhan di meja dan itu semua sama Hai di beliau menerima Bupati dan menerima saya yang bukan siapa-siapa itu sama saja sama tubuhannya sama ya sama nanti bisa dibuktikan oleh sama nanti bisa dibuktikan kesaksian Kang Uyan sama Kang Udin yang mengalami langsung bertahun-tahun begitu dekat dengan beliau tapi bagi saya yang ya sebetulnya saya tetangga saya orang Salawun yang tidak jauh dari Cipasun tapi ini pengalaman yang mengesankan Hai saya melihat beliau adalah tipeologi Sulamak Sunda Hai wilayah periangan Timur kalau wilayah periangan apa kalau wilayah utara mungkin tipeologinya seperti Kang Uyan itu tapi untuk periangan timur ini saya mengesankan sekali beliau adalah orang yang tidak pernah marah tapi kan saya tidak percaya karena saya sebagai peneliti nah ini kita buktikan ke Kang Uyan atau marahnya seperti apa ini kan keuntungan saya bukan santri Cipasun langsung ya sehingga saya bertanya betul nggak sih tidak pernah marah jadi saya bertanya kepada Ibu Dede ke ibunya ini panas sih beliau marah dalam hidupnya dua kali kali selama panjang pernikahan beliau itu hanya dua kali beliau marah dan dua-duanya gara-gara Kang Acep jadi Kang Acep ini bandel sekali makanya begitu buku ini selesai Kang Acep membaca kesan apa ya respon pertama beliau adalah Kang Acep dalam nangis ya karena buku ini mungkin dia melihat kenakalannya diabadikan di buku ini itu jadi setelah itu memang kesaksian Ibu Dede itu tidak pernah marah hanya dua kali itu saja yang beliau saksikan sepanjang hidupnya begitu Kang Acep itu satu hari tadi ada kesaksian dari Ibu Nyai tentang bahwa beliau tidak pernah marah ada lagi yang menarik dari buku ini ini adalah salah satu kutupan beliau dan banyak ditutup di mana-mana bahwa istri itu tiga yang pertama adalah yang kedua adalah pesantren atau mengajar dan yang ketiga baru istrinya di sini saya pasaran ekspresi ini gunanya ketika mencapai saya ini guru atau ya jadi begini nyari tanpa ekspresi ya santai sekali ini begini jadi diskusi soal hak soal itu di lingkungan KNU ada yang praktek dan ada yang wacana biasanya yang wacana itu lebih lebih heroik ya tapi tidak praktek nah tamu-tamu yang datang kepada Ki Ilyas yang teman-teman sejawat yang ditatat itu antara lain Ki Wahab Muslim dari Sutahidang kemudian Ki Yai Cetep Syarifuddin puternya kemah-mahakalak menantunya Ki Misadat itu sering datang dan sering gue celokin Upami Ki Ilyas 2 sama Abdi pada ngiringan itu nah itu kan Ibu Dede mengut menguping itu pembrolan itu iya jadi kemudian beliau bertanya tapi gimana itu tawaran Pak Cecep sama Ki Wahab berminat nggak enggak tapi mah tidak berminat ya nah kemudian ungkapan tadi yang dikutip bahwa saya istri ketiga NU dan pesantren istri pertama dan kedua itu karena jadwal kegiatan Ki Ilyas day to day-nya itu padat sekali saya di buku ini dicantumkan jam 6 sampai jam 7 pagi kemana nanti jam sampai jam 9 kemana terus dalam satu minggu sehingga ya wajar lah seorang perempuan kemudian bukan mengeluh ya tapi berselorok lah saya ini yang pertama NU dan yang kedua pesantren pesantren jadi memang total perjuangan Ki Ilyas ini ya dari mulai Ipnu kemudian di cabang AMO tambah kemudian kebudayaan saya ingin dulu beralih ke Tantri yang merupakan Hodin dan juga tukang pelijit bener Kang Uyan ya apa kesan-kesan Kang Uyan selama dulunya antri di Cipasung terhadap Ki Ilyas yang paling membekas keseharian beliau atau mungkin ngajinya atau hmm Kang Uyan juga sering mejidin Ki Ilyas ya ya kebetulan saya yang suka mejidin Ki Ilyas ini dengan Ki Udin ini dengan Ki Udin kalau mejid Ki Ilyas itu sampai juga sampai 3 jam ya karena kita yang mesen sama pembantunya beliau kalau nanti Syekhuna mencari santri yang apa disuruh mejid tolong saya dengan Ki Udin yang yang disuruhnya gitu heheheheh begitu kalau kalau lagi mejid gitu suka bercerita atau diam aja atau gimana ya beliau itu kalau ditanya sama saya atau sama santri yang lain ya tidak membedakan siapa yang nanya pasti menjawab semua pertanyaan dari dari santri-santrinya begitu walaupun dalam keadaan mejid bahkan saya punya pengalaman pernah ngantar beliau di kereta api menuju Turung Agung Jawa Timur itu hanya berdua saya dengan beliau saya dengan beliau ya kereta api jaman dulu itu kan penuh sesak beliau sampai berdiri beberapa waktu lamanya sementara saya cari gerbong yang kosong beruntung waktu itu saya bertemu dengan salah seorang pengurus PCNU kota Surabaya ya nanya sama saya itu Kehilias Islam ya Islam PBNU ya dek iya pak waduh terus biar samperin Kehilias akhirnya Kehilias bisa duduk di kursinya dia bersama keluarganya sementara saya sampai Purwokerto masih berdiri gitu hehehe padahal kan untuk untuk sekelas Kiai Ilyas sebenarnya sangat mungkin meminta kursi oh iya iya itulah ketawabuan beliau eh kelas rela berdiri dan gak ada orang rela berdiri berdesak-desakan itu Alhamdulillah saya punya pengalaman pribadi seperti itu luar biasa apa yang disampaikan oleh kami memang Kiai Ilyas ini tidak pernah marahi siapapun para santrinya termasuk putranya sendiri ya kalau kepada para santri gak mau gak bisa marah mungkin ke putranya ya namanya ke putra gitu kan mungkin ada emosi yang tidak bisa ditahan tapi Kehilias gak saya tanya putra-putra yang tiga gak pernah dimarahin sama Kehilias itu luar biasanya jadi beliau itu sesuai dengan hadis nabi orang yang paling gagah alladzi yamriku nafsahu indal qodob gitu sudah bisa mengendarikan amarahnya walaupun ya sebetulnya kalau mau marah ya gampang lah gitu gampang ya sekalas Kiai Islam lagi gitu sebetulnya banyak lagi pengalaman-pengalaman pribadi yang apa selalu teringat di ingatan saya itu karena memang Alhamdulillah saya termasuk santri yang sering kali dibawa dibawa oleh beliau untuk ikut ke gedung PBNU atau ke apa undangan-undangan dari beberapa PCNU sebagai roh isam saya sering hanya sekedar mijitin saja di di apa di mobil di belakang beliau dan mobilnya perlu diketahui waktunya Daihatsu Sebra sekelas roh isam PBNU mobilnya Daihatsu Sebra subhanallah luar biasa ketawa Tuhan kesederhanaan kebersahajaan ke Ilyas padahal untuk kelas roh isam sekedar kelas roh isam sekedar kelas roh isam oh iyalah artinya kalau beli mersi juga beliau kayaknya dan saya perlu garis perlu digarisbawahi 93 beliau ditelepon oleh salah seorang saya tidak sebut namanya ya seorang penguasa Orde Baru waktu itu putranya telepon mau ngasih Merci Tiger ya tahun itu ya tahun 93 tapi ya syaratnya beliau harus masuk di salah seorang pembina partai tertentu lah tapi beliau dengan tegas dengan dengan sopan kalau mobil saya sudah punya terima kasih terima kasih terima kasih ini bukan saya menolak tapi mobil saya sudah punya padahal Daisa Susebra mobilnya mungkin kalau saya yang ditawari Kang Iip lain-lagi tuh kalau Udin dengan saya yang ditawari lain-lagi langsung aja gitu sikat langsung ini kan dikasih gitu ya ini kan generasi kedua di Cipasun ya ayah Kang Uyen juga di Cipasun ngajik abang saya generasi ketiga yang pertama itu kuah saya kuah saya Kei Bunyamin tahun 53 ya beliau di Cipasun tahun 53 sampai tahun 60 kemudian ayah saya 63 sampai eh 61 sampai 69 nah ini Kang Uyen tolong diceritakan sedikit tentang Abah ya karena jarang sekali pengalaman alumni yang langsung ketemu dengan Abah Ruhi ya saya sendiri juga tidak ngalamin cuma memang banyak cerita ayah anda saya mengenai Abah ini Abah Ruhiat itu Kiai yang eh tegas harismatik dan sangat di disegani beliau itu bukan hanya Kiai yang ahli yang alim dalam al-anlamah dalam agama tapi juga ahli kanuragan itu yang jarang orang catat itu ahli kanuragan konon katanya Abah ini pernah diangkat oleh 20 orang gerombolan DITII yang ingin menculik beliau tapi enggak terangkat diranjangnya itu 20 orang mau dibawa ke Gunung Galunggung tapi ya rombongan anak buahnya Kartos Wirio tapi alhamdulillah karomahnya Abah ya mereka yang 20 orang ini kewalahan tidak sanggup mengangkat apa tubuh Abah gitu ini cerita dari ayah saya begitu yang kanuragan ini tidak spesifik diajarin di pesantren ya enggak enggak cuma emang salah satu putranya putra Abah yang ada yang yang apa yang yang nurun lah ya yaitu Kyai Ubedillah Ruhyat nah itu yang spesial di bidang itu gitu hehehe begitu yang akhir barangkali punya pengalaman lain yang juga ya satu lagi tapi Ki Ilyas itu kalau saya nganter Ki Ilyas dari Cipasung ke gedung PBNU selama beliau tidak tertidur ya itu lisannya tidak pernah berhenti berzikir yang saya inget zikirnya itu salawat kamilah kalau berhenti ya ngantuk sedikit nanti kalau bangun lanjut lagi lakot ja'akum rasul min angfus yang saya dengar itu kemudian ada lagi bacaan yang sulit-sulit ternyata ya bang gak bukan biasa yang biasa dibaca oleh kita subhanallah walhamdulillah la ilaih Allah Allah Akbar gitu yang biasa kita ucapkan tapi bayangkan saja waktu itu perjalanan Tasik Jakarta ya bisa sampai 7-8 jam ya lewat puncak ya sekarang ya karena lewat puncak gitu waktu itu ya beliau gak berhenti-berhenti terus juga waktu saya ngantar di kereta sampai tulung agung ya kalau gak tidur ya beliau terus jikir itu yang yang perlu jadi uswah hasanah bagi kita murid-muridnya juga mungkin nanti Ki Udin juga karena Ki Udin ini walaupun usianya di bawah saya satu tahun tapi di Cipasungnya lebih senior dari saya karena Ki Udin ini dari MI SMPI SMAI sampai IAIC di sini ya apa namanya betah banget di Cipasung karena memang di rumahnya di Subang juga kampung banget ternyata lebih ngelotok mestinya dan mestinya nanti Ki Udin ada cerita lain mungkin mestinya karirannya juga lebih duluan dari iya 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 cuman ketinggalan ini ketinggalan ini gimana Ki Udin ada cerita-cerita atau yang khas atau yang khusus yang bisa dibagi untuk kita untuk menjadi baik tadi Kang Uyan sudah menceritakan beberapa pengalaman tentang apa testimoni lah tentang Kiai Al-Maghfurullah Kiai Ilyas Ruhiyad nah hampir sama sebenarnya cuma kalau ditanya sederhananya gimana sosok kalau Ki Ilyas saya hanya bisa menjawab lihat saja iya udah begitu saya pernah ditanya bagaimana kesan tentang Ki Ilyas ya iya Ulu Mudin itu ya beliau iya yang berjalan itu iya yang berjalan itu ya Ki Ilyas menurut saya kenapa bahwa ya sehari-harinya kalau Al-Gajari mengatakan tidak marah ya Ki Ilyas tidak pernah marah kalau menghormati orang ya Ki Ilyas sangat menghormati orang Husnudor Husnudor apapun pokoknya akhlak kilias gimana baca saja iya itu yang yang saya apa pahamilah dari sosok beliau nah sampai pembantunya pun pembantu kan suka ada saya pernah terjadi sekali ada tumpah dulu itu belum ada kompor gas itu ada minyak tanah tumpah terus Ki Ilyas datang cuma bertanya begini ini kenapa itu pembantunya udah kayak disambar petir cuma ditanya kenapa aja karena tidak pernah marah sekali sekali bertanya begitu semua ya seperti mendengar apa begitu pada saat beliau berkata begitu satu kedua sosok beliau itu kalau sudah menyerahkan kepada ahlinya beliau tidak pernah ikut campur misalnya tentang pembangunan diserahkan kepada adiknya al-mukarum kaya bun bun yamin beliau tidak pernah bertanya lagi sudah diserahkan sepenuhnya itu sosok menurut saya sosok atau pola kepemimpinan yang jarang sekali kan kalau kita sudah menyerahkan terus kita memikirkan kan jadi stres juga itu yang apa namanya yang saya rasakan tentang pengalaman dengan beliau kalau saya ya sama dengan Ki Uyan mijit gitu kalau mijit saya ditanya kalau Udin atas tunuh teh acan pak padahal mata kita udah lelah banget suatu saat saya ditanya Udin atas tunuh teh acan pak karena tak antuk saya tidur di maaf di dengkulnya beliau terus beliau begini kan di gerakin Udin atas tunuh teh acan pak pengalaman luar biasa lah tentang awrod-awrod ya tadi kamu sudah bicara menyampaikan hal itu hanya ada yang apa kebiasaan kiliat yang tidak banyak yang dilakukan oleh yang lain dalam setiap ceramahnya beliau tidak pernah menyebutkan sumber tidak misalnya tidak pernah menyebutkan di kitab ini kan sekarang banyak tuh pencerama kitab ini halaman ini usb gilas nggak pernah ya ngalir saja gitu ngaji biasa terus nanti tiba-tiba santri nyari sendiri kan penasaran di kitab mana kalau yang paling sering disampaikan itu kepada santrinya satu khairunas anpa umlinas hampir di setiap tausia beliau menyampaikan itu khairunas anpa umlinas satu terus kedua yang sering beliau yang sering beliau kutip itu adalah eh apa namanya yang itakilah hai sumak bunta wakhalikinasa bihul eh wattabi sayata hasanata tamuha wakhalikinasa bihulkan harasanin itu yang yang ketiga yang tradi husnun itu husnu tawakul pima kod nala husnu rido pima apa husnu tawakul pima lamianal husnu rido pima kod nala husnu sobri pima kon patah itu hampir di setiap tausia dan tidak pernah menyebutkan sumber nah ternyata saya baru ketemu setelah mukim adanya di kitab tentang biul gofilim jadi tausia nya nabi daud kepada nabi suleman tentang eh tanda-tanda ketakwaan itu yang yang apa namanya yang jadi yang terus terus apalagi kira-kira kaget yang mau disanyakan yang jelas oleh sosok beliau itu ya luar biasa menurut saya saya agak sulit menggambarkan selain ihya ulu mudin tentang beliau mutamar cipasung ya 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 mutamar cipasung ada gak misalnya dari raut muka kayak ilias kekhawatiran atau kelihatan tegang atau biasa aja disembunyikan ya karena itu kan mutamar yang paling menegangkan menegangkan ya betul-betul eh waktu itu saya dengan Ki Udin dan teman-teman seangkatan lainnya mutamar cipasung yang memang jadi santri dan kita panitia ya panitia lokal yang ditetapkan oleh pesantren untuk me apa menjadi khodamnya para kiai peserta mutamar saya tidak melihat sedikitpun apa raut ketegangan dari muka kiai ilias ya datar-datar aja dalam situasi apapun beliau sama saja seperti itu gak ada ini ada ada sebuah cerita juga ketika saya ngantar beliau mau berkunjung ke Maroko ya baru waktu itu bersama Pak Tarmiji Tahir Tarmiji Tahir Menteri Agama itu kan ya ya Tarmiji Tahir waktu itu Menteri Agama oh Menteri Agama ke Ilyas dapat undangan dari Raja Maroko kemudian Raja Saudi kalau gak salah ke Mesir dulu itu waktu itu nah itu beli dulu ini jas ke Pasar Senen bersama supirnya itu Kang Nano tapi ternyata di Pasar Senen itu mobil beliau yang Daihatsu Sebra itu ada yang bongkar sehingga tas beliau kemudian sejumlah uang ada yang ya di gondol pencuri ya termasuk cincin ya cincin beliau juga hilang nah ya saya lihat raut muka beliau cuma nanya begini aja tadi di koncian itu no? di konci nggak tadi? atas Pak atas di koncian oh berarti ya yang nyopet inna lillahi wa inna ilai rojoon cukup begitu saja udah tanpa ada raut wajah yang kecewa atau bagaimana sudah saja inna lillahi wa inna rojoon itu ke Ilyas itu ya beliau itu dalam situasi apapun ya situasi tegang situasi apa namanya kalau kita santri-santri ini tegang khawatir dan lain sebagainya ya beliau sama sekali tidak tidak terpengaruh begitu begitu Kang kalau ikhlas dan nggak ada beban ya nggak ada beban seperti misalnya ketika beliau pidato di hadapan di Masjid Istiqlal ya waktu itu diminta untuk ceramah Isra Mi'raj di acara kenegaraan ya karena itu live di semua di TVRI itu kemudian santri-santri ya nonton semua kan kita malah yang tegang ya beliau karena ini kan disorot ada lampu kamera yang cukup menyilaukan karena beliau plusnya kacamatanya tebal sekali akhirnya dibuka dulu dibaca sambil sangat dekat sekali banyak yang salah baca gitu terutama bahasa-bahasa populer ya kita santrinya itu deg-degan tapi beliau ya santai saja mengalir apa adanya di depan presiden ya seperti itu di depan apa namanya kalau memakai kategorinya Gusmus Wali itu yang Latahok wala Takzan itu kayak Wali udah betul satu lagi Kang ini yang perlu yang saya masih inget ini kalau diundang oleh siapapun nggak pernah membedakan wah ini yang ngondangnya pejabat ini yang ngondangnya rakyat biasa ini nggak beliau suatu ketika beliau dapat apa namanya telepon langsung dari Pak Basofi Sudirman Gubernur Jawa Timur waktu itu ya Kang iya 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 betul kata kiai eka patah Pak Basofi kiai saya mohon nanti malam ahad kebetulan malam ahad saya tunggu kiai untuk ngasih mau izohasana ceramah di gubernuran di Jawa Timur itu dalam acara Isro Mi'ra waktu itu bagaimana jawaban Ki Ilyas mohon maaf kalau malam minggu saya tidak bisa karena sudah punya jadwal saya kira ada jadwal yang jauh lebih penting dari ngisi ceramah di kantor gubernur itu ternyata hanya musola kecil di tetangga Cipasung di selebu di sini itu yang ngelolanya ya santrinya beliau kiai oban beliau sudah diminta oleh bah otoy mertuanya kiai oban untuk ngisi ceramah Isro Mi'raj di musola itu kalau saya misalnya ini kalau saya ini Kang Ib mungkin yaudah lah kalau di musola di kantor ini udah jelas amplopnya jelas amplopnya kiai oban tapi kiai ilia sehingga Masya Allah mohon maaf saya sudah punya jadwal kalau malam minggu saya kira jadwal dimana di tingkat RT Masya Allah ini ini yang yang memang eh apa namanya menginspirasi kita ya para mubalik ya susah sandrasi beliau kalau sudah punya jadwal janji pada panitia tertentu ya sudah walaupun yang ngondang orang istana ya kita harus mendahulukan yang yang dahulu ngondang sama kita itu kiai ilia situ ini ini mungkin yang agak luput dari catatan Kang Ib itu ya ada dari apa namanya biografi kiai ilia situ jadi beliau itu kalau diondang siapapun ya sama aja enggak ini pejabat ini rakyat enggak itu contohnya itu diundang Pak Basok Isro Diriman waktu itu beliau Gubernur Jawa Timur tapi menolak karena pada malam itu kebetulan sudah duluan diminta tausia oleh musola kecil 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 banget musolanya lah ya ya saya tambahin ya 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 itu itu tokoh nasional yang paling mudah dihubungi oleh wartawan itu jam berapapun kalau wartawan meminta untuk interview dilayani itu dilayani baik melalui telepon ataupun datang sendiri sehingga karena orang tuh suka menyangka ya keilias itu ini bisa diakalin gitu orang itu kayaknya bisa dijebak bisa dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibulak balik nah mereka lupa keilias itu kan ahli manteg ini ada pengakuan yang jujur dari wartawan majalah mata ya itu salah satu jadi kolom wawancaranya itu yang salah satu yang paling baik di Indonesia itu mengakui wartawannya ternyata sosok yang sangat sederhana ini tidak mudah dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan dan selalu menjawab itu apa adanya itu ya kalamun kotik kan dia jadi pendek tapi menggalang jadi keilias itu jarang mengungkapkan kata-kata bersayap yang multitafsir dan berulang ya nah tapi ini nanti kita bisa konfirmasi ke Kang Uyan sama Kang Udin ya pada suatu ketika ini Idul Adha atau Idul Fitri ya saya lupa di buku saya ada itu ada perbedaan antara PBNU dan pemerintah pada penetapan ini Idul Fitri ya kalau nggak salah itu Idul Fitri nah Ki Ilyas sebagai roh islam mengumumkan bahwa PBNU berbeda pelaksanaan hari rayanya dengan pemerintah tetapi setelah mengumumkan itu beliau mengatakan ini yang paling unik tetapi saya sebagai pimpinan pesantren Cipasung tetap mengikuti tradisi orang tua saya ya saya akan lebaran sama dengan pemerintah nah ini mengesankan sekali gitu jadi beliau tetap sebagai roh islam melaksanakan keputusan PBNU tapi sebagai penghasil pesantren Cipasung tetap mengikuti tradisi yang sudah berlangsung dalam penutupan hari raya mungkin bisa dikonfirmasi nih ya saya bisa menambahkan mungkin disini banyak hal memang hal-hal yang unik yang terkait tentang kebijakan beliau gitu apalagi saat berbenturan misalnya antara kebijakan ulil amri atau dengan pesantren sendiri termasuk yang tadi kami dicarakan bahwa di saat pemerintah menentukan ini terus berbeda dengan PBNU bahkan pernah berbeda dengan asib atau ahlisab yang biasa aja Al-Makulah Ciyosepul Milah kepada santrinya beliau menangkatkan bahwa ikut pemerintah tapi bisa jadi Cipasung dalam pelaksanaan justru mengikuti asib yang ada itu seringkali begitu dan perlu menambahkan tentang keikhlasan beliau melatih kepada santrinya kalau ada santri yang tidur saat mengaji beliau biarkan tidak pernah bangun-bangun gak pernah ya mau ngaji ya ikhlas ya silahkan bangun ya enggak ya tidur saja gitu saya pernah ngaji dengan beliau Udin Tunuhnya mohon pak eh saya terusin aja tidur saya memang nakal santrinakal gitu ya jadi Udin Tunuh mohon pak pernah saya dibangunkan tapi yang jadi yang jadi kia itu yang nakal-nakal gue sana gitu amin amin saya malah nyasar dulu ada cerita yang saya ingin sampaikan pertama kali saya selesai saya tidak pulang terus saya malah loncat ke dunia konsultan yang antah berantah saya bingung ngaji dari tahun 84 ke luar 95 kerja malah di community development di LSM yang malah notabene merah Bina Swadaya saya soan kepala beliau gimana pak Udin saya ngawas ya ahli tapi udah mau di Nukye kata beliau lakukan ku Udin anu manfaat ke diri Udin lamun bisa ke keluarga lamun bisa kakara kabatu siapa lakukan manfaat ada hal yang menurut saya mungkin saya merasakan mudah-mudahan karena saya tidak tahu wali saya tidak bisa mengatakan beliau wali gitu tetapi tanda-tanda karoma itu saya rasakan padahal saya pertama kerja mau ke Pemengpek menjadi fasilitator pemberdayaan soan kepada beliau tiba-tiba 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 anak bawa kitab bangun saya langsung pulang ke beliau ke Cipasung saya bilang bapak ayo numpah dan ngawas kata Kiliat tuh kan kata bapak juga begitu nanti juga ada yang ngaji itu berkali-kali saya alam pernah saya ke Palembang di Palembang saya juga bilang begitu terus kata Kiliat nanti juga ada yang minta ngaji ke Udin nah saya ingin mengatakan bahwa mungkin kalau saya tidak berani mengatakan bahwa beliau pasti wali karena saya bukan wali tapi tanda-tanda itu saya rasakan waktu di Palembang setiap kalau malamnya bermimpi besoknya pasti ada yang disuruh naji itu akhirnya jadi setiap mimpi saya harus siap-siap setiap mimpi saya harus siap akhirnya ke sini kan sudah siap gitu nah wah luar biasa saya satu saya ingin menyampaikan tadi tentang Abah Ruhiat ya yang belum dikupas kata Kang Iit kita membahas tentang beliau sudah luar biasa lah iyalah sudah lihat kalau beliau nah kalau Abah Ruhiat yang saya dengar saya masih 84 Abah meninggal 77 cuma saya saya melihat visioner Abah itu sangat visioner dan sekarang diteruskan oleh para putranya bayangkan tahun 60-an 50-an sudah membuat sekolah gitu dan orang lain masih nge-bully nge-bully beliau saya hanya pernah saya tidak pernah ketemu tapi saya pernah mimpi satu kali waktu di Pondok setelah keluar kemarin dapat pelajaran dari beliau mungkin ini penting bagi teman-teman juga alumni waktu ada Gus Uli di Cipasung malam Jumat saya Jumatan di sini biasanya saya mampir ke makam waktu itu enggak karena ngantuk saya pulang malam saatnya saya mimpi dengan beliau saya mimpi jarah Abah datang terus kata Abah Udin adik jarah tebelah dia ya di persis posisi di depan kepala jadi Abah di pinggir saya kaget karena merasa bersalah enggak jarah itu pelajaran bagi saya bahwa cara jarah itu kita harus berada di depan persis makamnya seperti ngobrol kata Abah itu begitu kecuali memang kalau penuh gitu mungkin sementara kan mungkin ada tambahan lagi dari saya iya sedikit aja ya ilyas itu gurunya bapaknya sendiri guru kei ilyas ya kei ruhiat itu yang harus jadi catatan dia enggak tidak pernah kemana-mana enggak kemana-mana apalagi ke luar negeri enggak jadi artinya kebesaran sebuah lembaga itu tidak menjamin ya gurunya ya Abahnya sendiri tapi anehnya beliau tetap tinggal di asrama walaupun hanya beberapa meter rumah tersebut 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 iya sinarnya putus kayaknya iya sepasung sedang diuji kesabaran sinyal karena banyak alumni yang datang kayaknya kalau kalau ngobrolin kaya Ilyas dan Abah Ruhiat mungkin 2 malam atau 3 malam juga gak akan habis ini, nanti kita akan sambung di lain waktu berseri terima kasih atas sharingnya tentang pengalaman meneliti ke Ilyas Kang Aki, Kang Luan terima kasih berbagi tentang pengalaman selama di Cipasung dan juga sesudah lulus dari Cipasung banyak yang bisa kita pelajari banyak yang bisa kita contoh dari Sangat banyak Semoga kita termasuk orang-orang yang walaupun sedikit-sedikit bisa meneru Amin Salam untuk keluarga besar alumni Cipasung Kang Aki, dari Mediasa Terima kasih Terima kasih Sampai disini edisi khusus hal Cipasung nanti kita akan bertemu dengan tema yang lain dengan kamu yang lain jangan lupa terus pantau, subscribe NU Jabal channel di Youtube agar tidak ketinggalan tentang berita-berita Islam dan TNUan yang bisa kita ikuti bersama Saya akhiris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih